Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Basten Sebo. Saya disini mau membantah teori-teori tentang asal-usul nenek moyang ya. Karena saya melihat teori-teori ini sebenarnya tidak masuk akal ya. Tidak masuk akal dan sangat lemah. Dan ini seharusnya tidak dijadikan rujukan mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Teori-teori mengenai asal-usul nenek moyang ini banyak dikemukakan oleh para ahli ya. Sebagian besar para ahli-ahli itu berasal dari luar negeri. Sebagian kecil saja yang berasal dari dalam negeri seperti Muhammad Ali, Muhammad Yamin, Sultan Ali Sabana, Kudis Keraf dan sebagainya. Tetapi sebagian besar itu ya kebanyakan dari orang-orang luar. Dari Belanda, dari Amerika Serikat, dari Australia dan sebagainya. Berdasarkan nemuan, berdasarkan corak peninggalan kebudayaan. Lalu kemudian mereka menciptakan teori bahwa asal-usul nenek moyang itu ada yang mengatakan teori out of Afrika. Nenek moyang kita berasal dari Afrika. Kemudian teori out of Taiwan. Nenek moyang kita berasal dari Taiwan. Lalu ada teori bahwa nenek moyang kita berasal dari Yunan. Lalu ada teori Nusantara ya. Nah disini saya ada membantah teori-teori yang menurut saya itu tidak masuk akal ya. Kita bedah satu-satu ya teman-teman. Yang pertama adalah teori out of Afrika ya. Bahwa nenek moyang kita berasal dari Afrika ya. Sebenarnya teori ini masih sangat lemah ya. Kalau di Papua ditemukan artefak fosil manusia. Yang dimana fosil ini mirip dengan fosil manusia tua atau manusia yang merupakan cikal bakal sejarah lahirnya nenek moyang bangsa Indonesia. Itu ditemukan juga di Afrika. Karena di Afrika ini fosilnya lebih tua daripada yang ditemukan di Papua. Nah dibuatlah kesimpulan bahwa nenek moyang kita itu keluar dari Afrika, datang kemudian menyebar sampai laki Nusantara. Lalu kemudian karena ada kedatangan bangsa-bangsa lain dan terjadilah asimilasi di situ, peleburan di situ. Jadi kalau kita mengadopsi teori out of Afrika, nenek moyang pertama yang mendiami Nusantara itu adalah bangsa Papua atau suku-suku yang ada di Papua. Ada kedatangan bangsa lain, mereka terdesak lalu bergeser dan pindah sehingga sekarang tinggal di wilayah Papua. Lalu kemudian ada teori out of Taiwan ya. Nenek moyang kita berasal dari Taiwan. Andainya ada bukti kuat mengenai peninggalan corak budayanya, tetap saja saya tidak meyakini nenek moyang kita berasal dari Taiwan. Nah tapi kita akan melihat alasannya kemudian ya. Kita lanjut dulu teori selanjutnya yaitu teori bahwa nenek moyang bangsa Indonesia. Indonesia berasal dari Tiongkok ya atau dari dataran Asia, tepatnya dari daerah Yunan. Jadi nenek moyang bangsa Indonesia yang berasal dari Yunan ini, mereka terdesak oleh suku-suku lain yang pada waktu itu terjadi peperangan. Lalu ada juga situasi bencana alam, peristiwa-peristiwa alam yang akhirnya membuat orang-orang Yunan ini kemudian mereka mencari tempat yang lain. Mencari pulau-pulau yang lain, lalu kemudian mereka datang ke Vietnam, menyebar ke lonjong Malaysia, lalu masuk ke Indonesia. Bukti fisik dari teori Yunan ini yakni adanya penemuan adalah perupa peninggalan kapak persegi dan kapak lonjong. Yang ditemukan di Nusantara atau di Indonesia itu sama persis yang ada di Yunan ya. Jadi akhirnya ditariklah benang merah, dibuatlah asal-usul, dibuatlah hubungan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Yunan. Kalau saya secara pribadi ya teman-teman, teori Yunan ini saya tolak mentah-mentah ya. Saya berani memastikan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu bukan berasal dari daratan Asia, apalagi dari Cina ya, dari Tiongkok. Kalau memang kita berasal dari Yunan, dari Tiongkok, paling tidak adalah kebudayaan yang mungkin serupa dengan mereka. Lalu kemudian alasan sederhana yang bisa saya berikan kepada teman-teman adalah Kalau benar sebagian besar nenek moyang bangsa Indonesia dari Yunan atau Cina Adakah bahasa atau dialek serta tulisan daerah suku-suku besar bangsa Indonesia di NKRI ini Yang mayoritas mirip bahasa dan tulisan Cina? Suku-suku besar bangsa Indonesia adalah Jawa, Sunda, Betawi, Badui, Melayu, Aceh, Gayo, Batak, Mandailing, Minang, Padang, Komering, Palembang, Sungkai, Semenda, Ambon, Bugis, Dayak, Kapuas, Pulungan, Toraja, Mori, Buton, Gorontalo, Sasak, Samawa, Sumba, Madura, Manado, Banjar, Tidung, Bali, Dhani, Asmat, Papua Serta suku-suku pribumi Indonesia lainnya Yang belum atau tidak sempat saya sebutkan satu persatu Perhatikan bentuk mata dan warna kulit Dari semua suku-suku besar Indonesia Yang sudah saya sebutkan satu persatu tadi Adakah mayoritas Bermata sipit Dan berkulit kuning semua Umumnya rata-rata atau sebagian besar Suku-suku yang ada di Indonesia Itu matanya tidak sipit Serta kulitnya itu Itu lebih menyerupai Warna-warna sawo atau juga sawo matang Lalu perhatikan rambut dari rata-rata suku besar bangsa Indonesia Umumnya berambut ombak dan keriting Dan ada sebagian yang memang berambut lurus Tetapi kalau bangsa Cina itu Hampir semuanya itu berambut lurus Lalu kalau nenek moyang kita bukan berasal dari Afrika Bukan berasal dari Taiwan Bukan berasal dari Yunan atau dari Cina Sebenarnya nenek moyang kita ini berasal dari mana? Nah ini juga mau saya sampaikan kepada teman-teman Bahwa Kalau dari saya Saya pribadi ya Saya sepakat dan saya setuju Dengan teori Nusantara Nenek moyang bangsa Indonesia itu Tidak berasal dari mana-mana Tetapi berasal dari Nusantara Berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri Jadi kita ini sebenarnya pribumi-perbumi asli Yang sudah dari dulu kala Mendiami Nusantara Loh kok saya bisa mengatakan seperti ini? Ya bisa saja Teman-teman mari kita lihat ya Dari penemuan dulu ya Penemuan tentang fosil-fosil manusia Perubah sampai manusia modern Yang cikal bakal menjadi nenek moyang Atau menjadi manusia-manusia seperti sekarang ini Dari Megantropus Paleo Javanicus Mega berarti besar Antropus manusia Paleo tua Javanicus Karena ditemukan di Jawa ya Megantropus Paleo Javanicus Ini kalau bisa dikatakan sebagai manusia pertama ya Jadi bumi ini ada manusia pertama yang muncul Kalau berdasarkan fosil manusia Manusia purba pertama itu Megantropus Paleo Javanicus Ditemukan di mana? Di Nusantara Ditemukan Megantropus Paleo Javanicus Di Tanah Jawa ya Kemudian setelah itu ada Pitekantropus Erectus ya Yang kalau tidak salah Sorry ya kalau saya salah Saya sudah agak lupa-lupa Ditemukan oleh Eugenia Dubois Itu juga ditemukan di mana? Ditemukan di Indonesia Dan manusia-manusia purba ini Mereka kan mengalami tahapan Atau perkembangan volume otak ya Dari volume otak yang besar Kemudian mengecil Dan volume otak ini Yang menandai tingkat kecerdasan mereka Dan setelah Pitekantropus Lalu ada juga Homo Soliensis Homo Wazakensis Homo Mojokertensis Bahkan sampai Homo Floresiensis Yang ditemukan di Flores Semuanya ditemukan di Indonesia Jadi teman-teman dibandingkan Dengan tempat-tempat lain di seluruh dunia Kalau teman-teman mau tahu Fosil manusia purba yang paling lengkap Itu ditemukan di mana? Di Indonesia Dari Pitekantropus ada di sini Pitekantropus ada di sini Sampai Homo Sapiens Homo yang berbagai jenis itu Ditemukan secara lengkap Atau lebih lengkap Itu ada di Indonesia ya teman-teman Lalu juga dengan berbagai corak Peninggalan kebudayaan Zaman-zaman kerajaan Itu semua kita mempunyai sejarah Atau peradaban yang agung Peradaban yang mulia Dan itu semua tumbuh kembang Dengan begitu indah Di tanah Nusantara Apakah kita masih ragu? Apakah kita masih meyakini Bahwa nenek moyang kita itu berasal dari luar? Ya terserah teman-teman Ini kan tidak memaksa Namanya opini ya Kalau dari saya pribadi Saya meyakini Nenek moyang kita Tidak berasal dari mana-mana Dari pribumi Dari Indonesia itu sendiri Kalau teman-teman masih ragu Saya akan menjelaskan selanjutnya Yaitu Tentang Kebudayaan bakhari ya teman-teman Ini ada relevansinya Ini ada kaitannya Teman-teman perlu ketahui bahwa Pada zaman dahulu ya Nenek moyang kita Nenek moyang bangsa Indonesia Itu sangat jago Kalau urusan bakhari teman-teman